Min mau request, rekomendasi skill pasif buat nambahin damage Kemarin ada yang minta nih, rekomendasi skill pasif FF yang nambah damage Buat kalian wocil-wocil FF, simak baik-baik ya konten Mimin kali ini, biar kalian easy boyah cuy Yang pertama ada Kla Kla memiliki skill pasif menaikan damage pukulan Tentu saja dengan damage sebesar ini, kalian akan mendominasi permainan ketika baru turun dari pesawat Meskipun begitu, kalian juga harus berhati-hati dengan musuh yang sudah menggunakan senjata Duh Mimin jadi nostalgia nih, pake Kla, terus bounty hunter, dan turunnya itu di atas factory Itu nostalgia banget sih Yang kedua Laura Laura memiliki kemampuan yang cukup bagus, dimana dia bisa memberikan akurasi yang tinggi ketika menggunakan skill free fire Tentu saja dengan begitu, kalian bisa menyerang musuh tanpa perlu khawatir serangan yang meleset Yang ketiga ada Alvaro Karakter yang masih dibilang baru ini memang mempunyai kemampuan yang unik Tapi sayangnya kemampuan Alvaro ini hanya keluar jika pakai senjata yang meledak Contohnya saja seperti granite launcher, dimana senjata ini mengeluarkan peluru bom Selain itu, granite juga berpengaruh apabila digunakan oleh Alvaro Tentu saja, damage dan jarak lemparan dari ledakan ini menjadi lebih besar lagi Yang keempat, Wolfrah Wolfrah mempunyai kemampuan yang cukup unik, dimana untuk damage mengarah ke badan menjadi lebih besar dari karakter lainnya Sedangkan satunya adalah damage yang diterima kalau headshot akan berkurang dengan sangat drastis sekali Karakter Free Fire Wolfrah sampai saat ini merupakan seorang karakter yang bisa dibilang overpower dengan kemampuan yang mengecilkan damage dari headshot itu sendiri Tentunya ini sangat merepotkan musuh, dimana kalian hanya akan terkena damage lebih sedikit dibandingkan yang lainnya Yang kelima ada Dasha Dirinya merupakan karakter yang wajib bermain agresif dan tidak boleh diam Hal ini berkat skill miliknya yang mengurangi damage jatuh dan juga memperbaiki recoil Yang keenam, Maro Skill pasif miliknya bahkan kekuatan yang benar-benar tidak bisa kalian remehin Yang ketujuh ada Evatroa Karakter ini tidak memiliki skill bawaan seperti karakter pada umumnya Jadi Evatroa ada slot kosong pada skill tersebut Sehingga kemampuan Evatroa sendiri punya kekuatan yang beragam Bisa kalian pasangkan dengan skill aktif ataupun pasif Yang kedelapan ada Luna Karakter ini juga memiliki skill yang akan memanipulasi sebuah fire rate Sehingga kalian tidak akan merasa lambat ketika menyerang Gimana? Kira-kira siapa nih karakter FF yang skill pasifnya paling imba? Komen di bawah